Selamat datang di kanal Youtube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas upaya Satgas BLB mengejar tagihan negara 72,25 triliun rupiah yang masih tersisa. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, atau Satgas BLB, terus bekerja keras mengejar hak tagih negara yang masih tersisa sebesar 72,25 triliun rupiah. Hingga 5 Juli 2024, Satgas BLB baru berhasil mengantongi aset obligor debitur BLB sebesar 38,2 triliun rupiah dari target keseluruhan 110,45 triliun rupiah. Ketua Dewan Pengarah Satgas BLB, Hadi Cahyanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 5 Juli menyebutkan, hingga saat ini, perolehan Satgas BLB mencapai 38,2 triliun rupiah. Artinya, masih ada sisa tagihan sebesar 72,25 triliun rupiah yang harus dikejar oleh Satgas BLB. Hadi memperinci jenis aset yang telah disita oleh Satgas BLB. Dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, PNBP, kekas negara, Satgas BLB telah mengumpulkan 1,5 triliun rupiah. Selain itu, aset yang disita dalam bentuk barang, baik barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya, mencapai 19.366.503 meter persegi atau setara dengan 17,7 triliun rupiah. Selain itu, Satgas BLB juga berhasil menguasai aset properti seluas 20.857.892 meter persegi atau setara 9,1 triliun rupiah. Kemudian, aset dalam bentuk PSP dan hibah kepada KL dan pemerintah daerah atau PEMDA seluas 3.826.909 meter persegi atau setara 5,9 triliun rupiah. Serta dalam bentuk penyertaan modal negara, PMN, non-tunai senilai 3,7 triliun rupiah dengan luas mencapai 670.837 meter persegi. Pembentukan Satgas BLB didasarkan pada keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2021. Satgas ini telah melakukan berbagai strategi, program, dan kegiatan guna mengembalikan hak tagih kepada negara, melalui upaya penagihan obligor, debitur, dan penanganan aset properti secara bertahap dan terukur. Untuk meningkatkan efektivitas, Presiden Jokowi telah memperpanjang masa kerja Satgas BLB hingga 31 Desember 2024 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Presiden No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Demikian kabar terkini upaya Satgas BLB untuk memulihkan kerugian negara dari penyaluran BLB saat krisis 1998. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.